Hai Assalamualaikum salam sehat Ruh saya ingin praktek step-up ini tipenya ini 1308 kalau nggak salah akan saya bandingkan dengan step-up tipenya MTN 3608 bentuknya lebih kecil tapi ini menurut data sheetnya tidak berbahaya Oke berbahayanya gimana banyak yang tanya maksudnya jadi salah mengerti jadi bahayanya bila kalian ingin membuat GPS seperti ini menaikkan tegangan untuk keperalatan yang tertentu misalnya router Bila menggunakan step-up tipe MT3608 ini kita baterainya turun mendekati 3,4 maka tegangan maksimum atau tegangannya menjadi maksimum sekitar 40 volt jadi bahaya sekali tapi menurut spesifikasi step-up ini tidak masalah Oke kita coba saja apakah benar saya pasang kabelnya dulu Oke ini tegangan input ini tegangan output sudah benar saya Nyalakan oke input di 5,2 output di 7,24 akan saya tes tegangan terkecil biasanya sama dengan tegangan tegangan input tegangan terkecilnya step-up ini muter terbalik ini muter ke kanan dia dengan paling kecil mendekati input kalian lihat kemudian saya akan coba tegangan terbesar ini muter ke kiri sampai mentok ya 2 di 29 volt tidak sampai 30 ini sudah mentok ya benar di 29 volt oke kemudian akan saya coba atur di 12 oke anggap saja ini 12 kalian perhatikan inputnya akan saya coba naikkan saya coba naikkan dahulu sampai di 12 saja apakah berubah tegangan outputnya udah naik di 10 volt ya boleh dibilang tidak berubah regulator bagus oke mendekati tegangan input kemudian saya turunkan kalian perhatikan apakah dia akan naik tegangannya seperti modul biasanya kalian perhatikan di 8 sudah di 5 3,2 masih 12 kalian perhatikan bedanya dengan modul yang biasa saya gunakan contohnya mana tidak ada contohnya oke oke kalian mantap ini saya turunkan lagi kalau dia naik bahaya kalian perhatikan tegangan input saya turunkan masih 12 di 2,5 masih 12 di 22,2 ya bagus bagus mantap 1,8 12 saya coba turunkan ya minimum di 1,8 volt dan bila tegangannya rendah tidak akan naik jadi sangat aman dan mantap jadi ini bisa kalian gunakan seperti rangkaian ini UPS router yang saya buat ini salah menggunakan MT bahaya kalau tegangannya turun menggunakan modul ini tegangannya akan naik bila input tegangannya turun kemudian akan saya coba kemampuannya berapa ampere oke saya pasang dahulu saya rangkai dahulu oke kita misalkan menggunakan tegangan input 3,2 volt kemudian outputnya kita ukur dahulu kalian lihat 12 volt 12 volt dan suhunya kalian perhatikan 33 saya coba beri beban 1 saja dahulu saya nyalakan ini pengukur tegangan ini pengukur arusnya kalian perhatikan langsung drop oke saya coba turunkan dahulu karena tegangannya input 3 saya coba turunkan tegangannya ini kemungkinan tegangannya tidak boleh lebih dari 2 kali saya turunkan dahulu saya turunkan di 5 saja outputnya oke sudah 5 inputnya tetap 3 saya coba tidak drop arusnya 460 oke saya coba tambah beban 1 ampere sudah drop oke hanya di 1 ampere dia tidak bisa lebih atau inputnya yang saya coba naikkan sepertinya masalahnya tegangan input tidak boleh kecil sekali oke tegangan input saya buat 5 dahulu oke sudah di 5 oke sudah di 5 outputnya sudah di 5 kita buat di 12 saja atau 9 dahulu oke oke kita coba 9 dahulu lihat oke saya tambah beban jadi inputnya minimum modul ini sepertinya 5V kalau saya coba saja saya turunkan ini juga tidak bisa di shot saya sudah tes kalian lihat videonya sampai terbakar kalian perhatikan jadi memang modul ini tidak bisa di shot oke bro ini sudah 1 jam saya hidupkan jadi saya menggunakan tegangan input 5V baru bisa kerja maksimum seperti ini 12V harusnya 700m ini bisa 1A tapi kalau lebih dia akan kedip nanti kita coba sorry jadi bila input menggunakan 3V modul ini hanya sanggup sekitar 5V bila tegangan 5V dia baru sanggup maksimum bisa sampai 12V atau 10V dan ini sudah ada proteksinya saya coba beri beban lebih dia akan berkedip saya coba kalian perhatikan ya dia akan berkedip kalau bebannya lebih jadi aman tapi jangan di short oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh